Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko Sekarang kembali lagi aku mau nge-review salah satu drama Korea yang bertema tentang zombie Nah sebelumnya aku juga sempat nge-review drama Korea Happiness yang juga sama-sama tentang zombie Sementara yang sekarang ini, yang bakalan aku review adalah drama Korea zombie yang tayang di Netflix Yaitu All of Us Are Dead Nah kalau di drama Korea Happiness, zombie-nya itu kan menyebar di komplek apartemen Nah sementara kalau di drama Korea All of Us Are Dead ini Virus zombie-nya pertama kali menyebar di lingkungan sekolah Jadi yang lebih difokuskan di sini adalah mereka yang terkurung di sebuah sekolah gitu Akibat wabah zombie ini Meskipun sebenarnya si wabahnya sendiri tuh udah menyebar ke seluruh kota Soalnya ada satu anak yang pertama kali terinfeksi virus zombie ini dilarikan ke sebuah rumah sakit gitu Nah akhirnya dia juga menyebarkan virus ini di rumah sakit Sampai pada akhirnya seluruh kota pun terkena wabah zombie ini gitu Nah seperti tadi di awal aku juga udah nyebut-nyebut salah satu drama Korea tentang zombie yang tayang akhir-akhir ini Yaitu Happiness Makanya di video kali ini aku juga kurang lebih bakalan sedikit membandingkan kira-kira Lebih seru dan lebih menegangkan mana gitu Antara drama Korea Happiness dan juga drama Korea All of Us Are Dead yang sama-sama bertema zombie ini Nah jadi seperti yang aku udah bilang di thumbnail bahwa All of Us Are Dead ini tuh adalah salah satu drama Korea bertema zombie Yang menurut aku paling menegangkan Kenapa? Karena karakteristik zombie-nya yang emang susah banget mati Jadi seperti di drama Korea Happiness di drama Korea yang satu ini juga zombie-nya itu emang dibikin Tapi yang ada di drama Korea ini tuh sifatnya lebih agresif banget gitu Bahkan ketika dia menyerang dan mengeluarkan energi atau adrenalin yang lebih dari dalam tubuh Itu tuh justru si zombie-nya makin kuat gitu Dan disini zombie-nya itu bener-bener lebih agresif Yang tercermin juga dari banyaknya adegan lari-larian dikejar-kejar zombie itu tuh menegangkan banget Soalnya kan udah menerkurung di satu bangunan sekolah gitu Terus di sekolah itu tuh banyak banget muridnya Dan otomatis juga banyak banget yang terinfeksi Sehingga pas dikejar-kejar itu tuh bener-bener super menegangkan Ditambah lagi disini tuh zombie-nya emang bener-bener gak ada waktu istirahatnya Dia itu tuh selalu bisa aktif gitu Meskipun emang ada beberapa situasi yang membuat dia cenderung lebih aktif gitu Tapi tetep aja gitu di waktu siang ataupun malem Kalau kita ketemu sama si zombie itu tuh pasti bakalan bahaya banget Karena si zombie-nya emang gak pernah tidur Nah sementara kalau yang di drama Korea Happiness Itu tuh zombie-nya ada kalanya sadar gitu atau gak agresif Atau kalau mau perbandingan dengan drama Korea Kingdom pun Disana kan zombie-nya itu tuh ada waktu-waktu untuk istirahatnya lah ya gitu ya Sementara kalau di drama Korea ini bener-bener gak ada waktu istirahat Setiap waktu mencekam, setiap waktu menegangkan gitu Terus sama seperti yang ada di drama Korea Happiness Di drama Korea ini pun di awal-awal episode udah dikasih tau Bahwa zombie-nya itu tuh emang dibikin sama manusia gitu Jadi kita udah langsung tau asal-usul zombie-nya itu tuh dari mana Dan gak dibikin bertele-tele Dan ketidak bertele-teleannya juga Termasuk ke penulis dan sutradaranya gak segan untuk membunuh karakter yang disayang sama penonton Jadi disini tuh ada sisi emosionalnya juga sih sebenernya Apalagi selain ngebahas tentang zombie-nya juga ngebahas tentang orang-orang yang masih bertahan hidup di sekolah itu Jadi ada kayak ikatan emosional yang bikin mereka saling melindungi ataupun saling curiga gitu Termasuk juga ada kisah romansnya Nah untuk kisah romansnya ini tuh mungkin beberapa orang gak terlalu suka Tapi beberapa yang lain bisa terima-terima aja sih Nah yang gak suka ini karena menurut mereka si kisah romansnya ini tuh bikin jadi ceritanya bertele-tele gitu Sementara mereka pengennya terus-terusan ada zombie gitu Tapi menurut aku masih bisa diterima sih apalagi kalau misalkan dibandingkan sama drama Korea Happiness Kalau yang udah nonton pasti bakalan tau di drama Korea Happiness itu tuh cenderung lebih sedikit gitu konfrontasi antara manusia dan zombie-nya Nah kalau misalkan kamu mau tau lengkapnya bisa lihat aja di review aku yang itu Intinya menurut aku meskipun sama-sama ada kisah antara hubungan manusianya gitu Tapi di drama Korea All of Us Are Dead ini tuh lebih menegangkan dan lebih mencekam Lebih banyak konfrontasi dengan zombie-nya gitu dibanding dengan drama Korea Happiness Terus yang lebih bikin menegangkan juga adalah karena di drama Korea ini situasinya itu tuh dibikin realistis Sampai-sampai penonton tuh bisa mikir ini beneran gak ya Gimana kalau misalkan situasi kayak gini tuh beneran ada gitu Karena ya emang mungkin aja kan siapa tau si zombie ini tuh beneran bisa diciptakan Dan di drama Korea All of Us Are Dead ini situasinya pun diambil dari situasi yang zaman sekarang ada gitu Seperti misalkan si karakter-karakter yang ada di drama Korea ini tuh udah nyadar bahwa Yang mereka hadapi saat ini adalah wabah zombie seperti yang biasa mereka lihat di film-film gitu Terus ada cerita tentang nge-vlog juga, ada drone juga gitu Jadi pokoknya keadaan-keadaan yang ada di zaman sekarang yang membuat penonton merasa relate gitu dengan keadaannya Tapi emang menurutku gak di semua bagian drama Korea ini tuh realistis sih Emang sih di beberapa bagian ada cerita tentang mereka itu pengen pipis dan lain-lain gitu Tapi kenapa mereka bisa bertahan hidup sekuat itu dengan gak makan berhari-hari gitu Terus pas di atap juga kenapa tiba-tiba mereka dapet selimut Itu menurut aku gak realistis juga sih Nah terus seperti di film-film zombie lainnya kan suka ada orang-orang yang emang kebal gitu dari virus zombie ini Cuman kalau di drama Korea ini tetap menegangkan karena meskipun dia kebal Tapi dia itu tetap punya karakteristik zombie yang agresif gitu Jadi meskipun di luarnya kayak manusia biasa dan gak berubah atau mati karena zombie Cuman tetap aja dia itu sebenernya punya kekuatan yang sama dengan zombie yang lain gitu Jadi itu bikin makin menegangkan sih Terus secara umum juga emang drama Korea Love Us Arden ini tuh selalu ngasih ketegangan-ketegangan baru Selain dari karakteristik zombie-nya yang emang agresif banget Juga ada kayak situasi-situasi yang kayak tiba-tiba jadi ngurus anak gitu Selain dia juga harus menghadapi zombie-zombie ini Terus juga tiba-tiba misalkan si zombie-nya ini tuh masuk ke camp penampungan Yang disana tuh tempat orang-orang berlindung Dan bahkan juga ada situasi yang kita itu dikejar musuh Yang kita pikir sesama manusia tapi ternyata dia udah berubah jadi zombie gitu Jadi intinya kalau misalkan dibandingin sama happiness Di happiness itu tuh ketegangannya lebih ke karena situasi isolasi Sementara di drama Korea ini tuh stressnya emang karena banyak banget zombie-zombie yang ganas di sekitar kita gitu Meskipun di drama Korea All of Us Arden ini juga seperti yang aku bilang tadi Kalau tentang hubungan antar manusianya itu tuh gak semua orang suka Tapi kalau aku pribadi sih suka-suka aja karena disana juga kita bisa ngeliat bagaimana sifat asli manusia yang tiba-tiba keluar gitu Atau di sisi lain juga ada tentang kerjasama dan memunculkan sifat-sifat yang realistis juga gitu Seperti misalkan ketika satu tokoh ini tuh harus sedih karena kehilangan keluarga atau temannya Tapi di saat yang bersamaan dia juga harus rela melepaskan dan move on gitu Karena ya udah jadi zombie Jadi intinya aku lebih suka drama Korea All of Us Arden ini dibanding dengan drama Korea happiness yang juga sama-sama bertema tentang zombie Karena ini lebih memacu adrenalin Sementara kalau di happiness itu tuh lebih ke emosi Kalau yang aku kurang sukanya dari drama Korea ini mungkin di episode terakhirnya sih Karena meskipun aku gak masalah sama interaksi antara manusia biasanya gitu yang bukan zombie Tapi di episode terakhir itu kayak langsung jomplang aja gitu emosinya dari yang tadinya menggebu-gebu Memacu adrenalin nah pas di akhir episode itu tuh langsung kayak tenang banget gitu Dan transisinya itu tuh kayak terlalu jomplang gitu kalau menurut aku Jadi kurang suka sih sama episode akhirnya Tapi secara keseluruhan kalau misalkan kamu nanya skor menurut aku 8 sih Nah kayak gitu aja review aku untuk drama Korea All of Us Arden ini Kalau kamu gimana? Suka atau gak sama drama Korea ini? Atau ada gak sih rekomendasi drama Korea zombie yang paling kamu suka? Coba share di kolom komentar nanti pasti aku baca Sampai ketemu di kolom komentar dan di video-video aku yang lain Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.